Intro Merupakan mobil yang sudah dari berbulan-bulan yang lalu dipamerkan tapi belum ada kejelasan Namun sekarang sudah jelas ini adalah Kia Keren yang baru Intro Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Kia Keren akhirnya diluncurkan di Gias 2022 Ini mobil cukup ditunggu banyak orang karena ini Indonesia Negeri MPV, segala macam MPV ditunggu orang Kami ceritakan dulu sedikit sejarah tentang Kia Keren Kia Keren pertama kali diperkenalkan di dunia adalah tahun 1999 Kehadirannya di Indonesia berbarengan dengan Kia Carnival yang berdimensi lebih besar Kia Keren generasi pertama masuk ke Indonesia pada tahun 2000 dan cukup banyak digunakan sebagai kendaraan operasional instansi kepolisian Kia melakukan facelift pada Keren tahun 2003 dan yang facelift itu adalah CKD dan saat itu menggunakan mesin 4 silinder 1800cc DOHC 16 valve ada yang otomatik, ada yang manual kemudian generasi kedua mobil ini tidak masuk Indonesia ada kemungkinan pada era tersebut Kia di Indonesia kebanjiran peminat pada Picanto sehingga lebih fokus ke city car kecil itu pertengahan tahun 2013 hadir lagi Kia Keren segenerasi ketiga dengan desain yang berbeda dengan dua generasi sebelumnya Anda mungkin bertanya-tanya kenapa tampilan luar Kia Keren yang ini mirip seperti mobil Eropa karena ada campur tangannya Peter Skreer yang pernah menjadi desainer di Audi dan Volkswagen MPV ini menggunakan mesin 4 silinder 2000cc DOHC 16 valve dengan transmisi otomatik 6 speed kemudian tahun 2022 Kia Keren segenerasi keempat hadir di Indonesia pada event Jakarta Auto Week 2022 fresh dirakit di India tapi saat itu belum ada harganya nah sekarang sudah ada harganya nonton video ini sampai habis tapi kalau mengenai harganya Anda bisa lihat di description di bawah dengan gaya desain yang modern dan elegan Kia Keren sebaru ini menggunakan platform K2 yang digunakan pula oleh Kia Seltos Seltos merupakan mobil yang enak ini dia Kia Keren terbaru 2022 bayangkan kita Indonesia dapat lumayan cepat loh biasanya agak-agak lama nah ngeliat bentuknya depannya ini mirip seperti topeng Zorro ini topeng Zorro dan bentuk keseluruhan kalau ngeliat roofnya roofnya ini agak tinggi kalau kami agak susah bilang bagusnya ya tapi ini masalah selera ya proporsinya tuh agak ketinggian atapnya ya tapi gapapa ya ini mobil unik ya unik sehingga banyak dilihat orang di jalanan dan moncong ini lama-lama ngeliat bagus juga lama-lama apalagi kalau dilihat dari depan persis wow sangar tapi roofnya itu agak ketinggian sedikit mungkin gara-gara ada roof rail ini oh palsu roof rail palsu cuma biasanya ada lubang-lubangnya lagi buat pasang aksesoris seperti ini tapi ini mewah lampunya tuh full LED semuanya sampai ke fog lamp-fog lamp jadi Zorro-nya bisa menerangi jalanan dengan terang panas banget ada dua pilihan mesin untuk current terbaru ini bensin 1400 cc turbo dengan gearbox dual clutch 7 speed dan mesin bensin 1500 cc naturally aspirated dengan gearbox CVT ya kami senang sekali mobil yang kami tes ini adalah yang berturbo ini Jakarta mataharanya tuh lagi pol sekali keren nih 1400 turbo kami suka turbo karena turbo mesin 4 silinder 1400 cc ini menghasilkan tenaga 138 horsepower dari 1400 cc saja dan torsinya luar biasa 242 newton meter dan yang keren lagi menyeluruhkan energinya ke roda depan melalui gearbox dual clutch 7 speed keren kan mobil MPV begini dapet mesin begini ini dapet velg 16 inch saja ini 17, 18, 19, 20 juga masih muat dengan band 205 lebar dan tebal 65 kami suka ini mendapatkan rem disk untuk belakang ini kadang-kadang suka terlupakan jadi lebih ya karena jog belakang bisa lebih mundur jog row keduanya yang ini sering kita temukan di mobil-mobil masa kini terpisah gitu kayak floating roof roofnya jadi keliatan lebih gede lagi ih awan alhamdulillah awan tutupi matahari ini sebentar aja pas syuting mesin ini membawa beban yang terlihat lebih gemuk daripada Kia Seltos kami suka mobil gemuk panjangnya lebih pendek 20 cm dari Innova namun wheel basenya lebih panjang 3 cm ini bagus nih belakangnya modern lampunya lampu model nyambung saya yang tengahnya gak nyala ya hanya nyala pinggirnya aja kalau tengahnya nyala kan keren juga jadi kayak veloz kira-kira veloz ini jadi merusak beginian nih kalau harusnya bagus lampunya ini full LED semua kecuali satu lampu mundur ini tak kucing ini LED dong eh enggak ya masa high mount stop lamp bolam habis gede gitu sih biasanya kecil-kecil tapi ini pada LED-LED semua dia tidak pakai kenapot-kenapotan palsu bagus ya bersih kenapotnya ngempet ada di bawah ini bagus mobil jujur gini kalau kenapotnya gak bagus ya gak usah dipamerin dan gak usah bikin kenapot-kenapotan palsu oh gak power tailgate ya enggak ya nah belakangnya ini keadaan row ketiga terbuka ini stick golf kayaknya sih muat loh kayaknya ya ngepas mungkin di bawah tuh ada tempat naro-naro lagi yang banyak ban serep ada di kolong bawah sini bukanya puter-puter disini kita lipat seberapa gede eh sebentar deh ini masih plastikan kalau review tuh harus buka plastiknya dulu ini mobil baru kita unboxing kia kia run bahagia sekali sebelumnya kalau ada talinya gini nikmatnya udah repot-repot masangin ginian orang copotin nah ini bagian terbaik nikmat sekali oh itu dalemnya model piano black dengan tekstur-tekstur begini push ini layarnya takut dipakai lagi gak ya ini sih kayaknya harusnya sobek aja menyimpen debu selesai visor gak usah ya visornya selesain buat yang punya mobil aja oh ini ada kalau dilipat lega apa bagasinya aduh cok row keduanya kurang maju lagi itu kalau kurang maju nyangkut begitu ah lega 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 dan rata lantai nah gimana kalau row keduanya kita lipat lagi gini bisa rata lantai juga tapi masih bisa dilipat macam itu mesti dulang dulu nah susah begini sebenarnya ini bukan buat akses ke belakang sih ada tarikannya khusus kunci model ini yang bisa otomatis terdetect apabila mendekat spionnya akan terbuka sendiri tapi kami inginnya sekalian saja membuka kuncinya kenapa pula harus mencet-mencet pintu lagi yang kami suka sekali Captain Seed jadi kami punya Innova juga yang ngambil adalah yang Captain Seed kenapa? karena bisa akses ke row ketiga lewat tengah nah ini jauh lebih lega daripada Innova Innova tuh udah sempit kalau ini masih lega badan sebesar kami masih bisa ini udah tidak terlalu besar lagi sombong banget mudah-mudahan kurusnya bertahan ini bisa disenderin ini juga bisa disenderin kalau begitu disenderin yang bawahnya juga ngikut nah ini paling nyender segini kalau disini lega kalau di sebelah kanan di posisi jog row kedua itu paling mundur ini paling mundur bukan Ki? coba Ki ya paling mundur dan senderannya wajar kami masih muat nih nempel sih dengkul tapi masih oke masih bisa masih bisa di belakang sini walaupun sempit yang penting kepala tuh gak nabrak tinggi kami adalah 174 dan kepala gak nyentuh atas ini ada headrest sendiri terus masih dapat AC 2 bisa dibuka tutup oh ini bukan buka tutup ternyata buat mengatur arahnya nyebar atau gak nyebar bagus terakhir kali kami ngeliat ini tuh di VW Karavel yang bisa mau nyebar apa enggak ada cup holder ada tempat naruh-naruh handphone dan ada buah-buah colokan USB-C wah ini penduduk tahta terendah dalam keluarga ini senang karena bisa nge-charge handphonenya tapi harus punya charger yang USB-C nah akses keluar masuk selain dari tengah itu bisa juga jognya dilipat seperti ini dan keluar masuk yang lebih lega sebenarnya tapi tetap kami gak suka lipat-lipat jog begini kami lebih seneng lewat tengah kalau Captain Seed terus ada warningnya nih awas kecepit tapi kami heran ya ini kabel buat apa ya kenapa ada kabel ke situ ya nah terus kalau keluar masuk dari sini ini tuh ada pegangan jadi bisa berpegangan pada ini untuk keluar masuk nah sekarang kita coba baru kedua wah jog belakangnya enak tinggi dan menukik gitu loh ini kami suka jog menukik gini karena pantat tuh bisa dalam ke bawah ini bisa naik sehingga gak perlu sebenarnya gak perlu legroom yang besar-besar nah ini di belakang posisi nyetir kami jarak dengkul tuh ya gak sampai sejengkel tapi ini masih lega sekali karena jognya tuh tinggi kaki masih bisa masuk kalau kaki anda panjang kalau penduduk row belakangnya tuh tinggi masih bisa dimajuin dan ini masih oke maju sekali ini udah bentuk maju segini nih belakangnya jadi lega sekali headroomnya lega sekali AC dapet dua ya bukan dapet tiga karena pas ini yang captain seat oh seatbar gantungan ini sayang masih plastik-plastik keras ya tapi jadi berasa mewah gitu dengan adanya lapisan kulit ini kulit ini jadi apapun yang nyentuh tangan anda itu ada unrestnya sendiri juga dan seatbelt ini masih diselipin seatbeltnya buka dari selipannya gimana sih seatbelt ini bisa isofix juga ada isofixnya nih senderannya bisa seberapa buat orang yang suka senderan banget segini paling banyak enak belakangnya oke row keduanya recommended udah gitu ada meja gimana bukanya bisa sambil makan bisa naruh minuman ada cup holder yang gak tau kalau mungkin botolnya kekecilan bisa lolos ya itu ada tempat naruh bullpen disini buat naruh handphone nah dibawahnya ada kantong-kantong lagi ada ini jepitan apa ya kartu kabel oh iya bener jepitan kabel terus kabelnya nyelok kemana oh dua buah celokan USB-C kita ada tempat naruh-naruh lagi dibawah sini kalau dibuka ada lubang AC-nya kita kalau naruh coklat dibawah sini itu bisa terdinginkan oleh AC ini keren untuk blower AC belakang itu pengaturannya agak ya bagus sih disini bukan di atas ya gak seperti biasanya tapi ini kayak kayak gak kokoh gitu kalau misalnya silau dari luar atau membutuhkan privacy yang lebih ada kerenya aduh dia kok nyangkutin ini dari sisi luar gitu ya bukan dari sisi dalam seperti biasa ya tapi gak apa-apa ini ada keren enak ini buat jalan-jalan pakai supir ini jauh lebih enak daripada Innova Innova sih jauh lah ini jauh lebih enak belakangnya sisi belakang kita coba di depan seperti apa ya sayang sekali walaupun ini ada sunroofnya tidak panoramik jadi tidak sampai belakang gak apa-apa digantikan oleh AC AC itu rasanya lebih penting di Jakarta saat ini oke depannya dashboardnya ini ini bagus apa jelek ya agak susah memberikan opini karena dia plain aja begitu plain lurus bidang kaku gini cuma dia piano black dan ada grud-grudnya itu buat aksen ya baik-baik aja oke-oke aja tapi plastik-plastik keras semuanya plastik-plastik keras tapi gak apa-apa tadi seperti di belakang door panel itu ada ada kulit-kulitnya ini apa center speaker dia ada center speaker-nya ada beneran kan isinya keren juga audionya berarti ada twitter kita setel aja audionya kita coba Bose makanya ini Apple CarPlay ya Apple CarPlay-nya wireless kita cari lagu yang biasa eh volumenya puter-puterannya sebelah kanan loh volumenya kenceng juga ininya buat ukuran bus sih aturan banyak ya karena ini boost nah ini baru enak oke audionya not bad jadi karena ini head unit sudah bisa Apple CarPlay gak ada masalah navigasi segala lengkap ada disini terus ini menu-nya menu standar Hyundai Kia sebelum generasi yang sekarang ya sebelum generasi yang Palisade baru dan Ionic 5 ini kalau dipencet map larinya ke Google Play Google Maps dia bisa nyerekam voice memo juga coba kalau sambil nyampe audio hello ini adalah Om Mobi dan Kia Cairns ini sudah pernah dites oleh Om Mobi nonton videonya di channel Motomobi ada voice memo terus kita lihat ada ini apa enggak yang buat ngecilin suara audio aduh setiap ada notifikasi kita suruh diem dulu ya ada quiet mode juga jadi kalau kita bawa anak kecil di belakang lagi tidur kita pencet quiet mode audionya akan mengecil belakang speaker akan mati hanya speaker depan yang nyala dan itu pun tidak kenceng suaranya ini tidak berhubungan dengan mobilnya segala sesuatu berhubungan dengan mobil ada di MID berarti yang penting bisa Apple CarPlay aman semuanya head unit itu simple dan bermanfaat karena bisa Apple CarPlay yang wireless pula tapi ini touch screen dan terasa agak sedikit kejauhan tapi masih oke wah ini ada ambient lightnya bisa diubah-ubah pula warnanya warna pada instrument cluster juga bisa diubah mewah sayang sekali instrument clusternya terlalu sederhana walaupun MIDnya lengkap ini lubang AC-nya kok kayak nggak keluar ya rasanya ya nah nah tuh ini tutup nah tuh baru enak nomor hasilnya tari tengah sini AC-nya tuh rapi dari ujung ke ujung walaupun lubangnya cuma ada di sini-sini aja bagian sini nggak ada lubangnya tapi rapi ini enak nah ini kontrol AC mirip seperti yang ada di Stargazer sebelah kiri untuk blower sebelah kanan untuk ke temperatur dan ini tidak dual zone ya nggak perlu dual zone di mobil seperti ini pengatur arahnya lengkap defoker depan defoker belakang lengkap semuanya tapi sayangnya tombol-tombol yang di bawah sini adalah tombol touch untung jarang dipencet-pencet ya asal-asal hidup aja tinggal gedein-kecil di sini semuanya pakai fisik yang sering kita kontrol ke bawah lagi ada nah ini tombol-tombol menarik pendingin jok kami suka pendingin jok untuk depan kanan-kiri ada pendingin joknya yang ini ini jarang sekali ada di suatu MPV adalah heel descent control ini seperti MPV setengah setengah crossover itu ada heel descent controlnya dan drive mode-nya ada di sini ada eco, normal dan sport sebelah kiri ada parking sensor untuk matiin dan nyalain shifternya biasa kami suka pegangannya ini di D kanan S manualnya sayang sekali plusnya ke depan bukan ke belakang ya dan tidak ada pedal shiftnya jadi semuanya kontrol dari shifter ini rem tangannya masih otot gak masalah kami suka rem tangan otot lebih yakin itu nariknya cuma zaman sekarang nih sudah zamannya masuk ke era rem tangan jari sehingga ngeliat rem tangan otot nih seperti kurang modern saja ya, setir setir sebelah kanan untuk urusan MID MID ini cukup lengkap sampai ada namanya tear pressure monitor dan setting-settingan semuanya ada di sini termasuk kita mau mengatur berapa kali sen itu bernyala pada saat kita hanya menyolek saja lengkap menunya di sini sebelah kiri untuk urusan multimedia setirnya ini lapis kulit enak nyaman jadi berasa mahal sekali mobilnya dan flat bottom sporty instrument clusternya ini instrument cluster yang sama yang ditemukan di stargazer juga dia modelnya digital kalkulator untuk RPM dan kecepatannya kami lebih suka jarum ya by the way walaupun ini kalau di gas ada main-main dikit lampu-lampu di pinggir-pinggir cuma tidak ada pengaruh apa-apa eh, bensinnya mau habis sisanya tinggal 74 km ini bensin satu bar ini sudah mau nyala sisanya tinggal masih 74 km jadi masih pede saja sebelah kanan ada tombol traction control dan start-stop engine button ada di sini kanan di pintu standar ada kontrol power window cuma sayangnya di sebelah kiri belum auto yang auto itu hanya ada di sisi driver saja auto up and down nah ini model kacanya patah begitu jendela lain nggak ada yang auto sayang sekali oke, kepraktisan di pintu ada tempat naruh-naruh yang nyelip begini ini bisa buat naruh handphone juga dan lain-lain cuma hati-hati kalau nutup pintu takut jatuh mental ya tapi ini unik nih aslinya memang buat tarikan nutup pintu kantong pintunya lega sekali besar bisa naruh 3 botol dan nyelipin payung di sini kalau payung pakai payung yang pendek bisa dicep tancapin di sini ini ada wireless charger pas sekali kalau wireless apple carplay dan wireless charger handphone tinggal taruh sini cuma hati-hati notifikasi ke baca istri ada dua buah cup holder lagi di sini cup holdernya spesial kenapa? karena ini bisa teralirkan AC juga kalau anda beli minuman dingin taruh sini akan tertahankan dinginnya selama mesin dan AC-nya nyala dan kalau mau mendinginkan tangan saja tangan anda bisa taruh sini juga dingin bagus ini bisa dibuka tutup soalnya ini ada semacam armrest kita bisa mengistirahkan tangan di sini walaupun sedikit kurang tinggi tapi gak masalah ini masih oke bisa dibuka tentunya ada tempat naruh-naruh di sini ini dompet kami muat ternyata tapi ini bisa dibuka buat tempat naruh-naruh di bawahnya tapi walaupun sebenarnya ini kalau ditutup bolong dari sini ini sih bisa diakses lacinya biasa saja gedenya malah cenderung kecil ini ada cup holder lagi nih nah cup holder yang di sini bisa dingin juga karena kena AC sayangnya di sebelah kanan gak ada sebelah kanan itu hanya tempat kartu sepertinya ini apa sih lambangnya udah lambang sesuatu tapi gak tau apaan tuh maksud lambangnya atas ada tempat kacamata ini sunroof moonroof bisa tilting aja lengkap bukasan roofnya ya cocok buat kampanye untuk yang kurus lampunya LED lampu kabinnya ini ah gak ada kacanya yang ini ada yang sini gak ada atau mungkin biasanya driver yang nyetir ini ini ada day night biasa gak auto oh iya headlamp tuh ada autonya dan ini ada untuk nyalain fog lamp depan dan fog lamp belakang wiper tidak ada autonya tapi intermitternya intervalnya bisa di atur seberapa lama wiper belakang juga kontrolnya dari sini sekarang saat nyetir kami ingin memberikan opini lagi kepada anda tentang nyetirnya ya keren agak berbeda mobil ini kami lupa ngomong posisi nyetirnya posisi nyetirnya tuh enak ya walaupun ini setelannya masih mekanikal pakai otot dia tuh joknya tuh menukik gitu juga ya sehingga itu menghasilkan posisi yang pas buat kami dan yang paling penting ini setirnya gak boleh nyetir-nyetir pas lagi jalan ya tapi ini bisa di tilt dan teleskopik nah seperti biasa kami atur teleskopik yang paling dekat dengan badan sehingga kontrol di setir itu lebih enak rasanya dan kalau misalnya anda itu tingginya tidak setinggi kami ini jok tuh masih bisa ditinggikan lagi atau mungkin anda suka gaya nyetir tuh seperti nyetir SUV gitu gak mau ini kan gaya MPV nih pendek ini maunya gaya SUV itu masih bisa ditinggikan terus tinggi 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 sekali ya jauh sekali walaupun mompahnya capek ini naikin terus itu jadi posisi nyetir yang tinggi seperti ini jadi seperti nyetir SUV jauh sekali naik turunnya andai ini elektrik Kia Cairns yang baru ini masih jarang terlihat di Jakarta karena belum resmi jualan nah sekarang pada saat video ini keluar sudah resmi jualan itu kalau anda mau lihat langsung atau mau beli silahkan datang ke Gias aja ke boothnya Kia cari Kia Cairns dan lihat langsung nah Kia Cairns ini harganya kami belum tahu pada saat video ini dibuat tapi karena videonya baru tayang sekarang anda bisa lihat harganya di description di bawah berapa harganya mudah-mudahan masih wajar ya karena ini mobil kelengkapannya antara banyak dan kurang nih oke misalnya jendela auto hanya ada di driver's side itu kurang yang lain itu butuh juga gitu setidaknya penumpang sebelah kiri ini butuh gitu misalnya ini kaca kecil-kecil kaca ini ya supir memang gak butuh ya paling butuh buat nyabutin jengkot biasanya kalau supir kan tapi setidaknya ada karena bosnya juga suka nyetir tapi dimanjakan dengan pendingin jok gitu sesuatu-sesuatu yang lucu-lucu nice to have very good to have sih kalau pendingin jok dan tidak ada pemanas joknya kami suka mobil ini tidak ada pemanas jok karena tidak butuh di Indonesia ada hill descent control ya kami pun jarang nyalain kecuali naik Jimny pas lagi Jimny challenge jadi agak-agak di tengah-tengah nih kebanyakan fitur apa kurang fitur tapi buat kami ini pendingin jok sih suatu yang bagus sekali ya dan kami suka seperti di Kia sonet pun ada pendingin joknya ini harian di tungguan di belakang juga senang sekali dengan Kia sonet cita-cita dia beli Kia sonet sampai sekarang kenapa belum kebeli ya belum ada ruang ya hah gitu doang cuma karena duit oh dia pake duit iya ya nonton video ini sampai habis karena kami juga tes 0100 mobil ini kami sudah pasang alat dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas ke kedapan mobil ini sebenarnya untuk mobil di kelas ini oke juga suara motor gak terlalu terdengar ada kalau begitu motor rame-rame jam pulang kantor gitu ya terdengar juga suara motor cuma lumayan terdam emak-emak bertiga di motor tadi satu aja udah masalah kalau di motor kami suka suspensinya suspensinya ini nyaman nyamannya bukan nyaman ngayun lagi ini poldurnya poldurnya kecil cuma biasanya kami sikat aja gitu gak usah pake ngerem-ngerem cuma gara-gara mobil depan ngerem nyaman kan gimana di belakangnya enak kan enak enak sekali enak sekali suspensinya ini tidak bisa dikelaskan dengan LMPV ini suspensinya di atas LMPV suspensi ini enak empuk namun tidak limbung sayang sekali kami tidak mencoba kondisi full load nah mobil ini radius putarnya pun oke walaupun wheelbase-nya itu lumayan panjang tapi radius putarnya itu oke sekali tidak khawatir gitu kalau untuk masuk-masuk gang seperti ini parkir keluar masuk parkir gedung yang basementnya sempit itu tidak masalah sama sekali enak tapi dia tidak ada kamera 360 kamera mundurnya ada kamera 360-nya tidak ada terus instrument cluster walaupun sebenarnya yang berguna hanya yang bagian tengah-tengah itu dia itu pinggir-pinggirnya gak ketutupan setir ini aduh andai instrument cluster-nya itu LCD full ya full layar gitu pasti keren maksudnya luarnya itu udah futuristik mobilnya di dalamnya masih ini model kalkulator ini sayang aja andai ini bannya pake ban yang mewah gitu pasti jauh lebih nyaman lagi ini pake ban begini aja udah nyaman mobil ini platformnya sama dengan yang dipake Kia Seltos ya jadi ini seperti Kia Seltos tapi MPV tuh S-Class masuk-masuk deg-degan tuh tapi kalo Kia Cairns lega-lega saja rasanya walaupun interiornya terasa lega tapi luarnya tuh gak besar setirnya sih ya gak gak direct ya tapi setirnya ini ada rasa mahalnya gitu tapi agak kurang ya MPV masa ada MPV yang direct ya tapi ada rasa mahalnya gitu setirnya beratnya berat-berat mahal gitu ya ada body rollnya tapi masih oke masih oke lah stabilannya yang penting nyaman tuh di jalan beton nah sayangnya mobil ini walaupun drivetrainnya spektakuler gitu dengan dual clutch dan turbo tuh kalo misalnya berangkat dari 0 seperti ini berangkat dari 0 tuh nginjeknya tuh kalo diinjek dikit tuh gak maju kemana-mana begini doang tuh mesti injek agak daleman dikit biar dia melaju tapi begitu melaju turbonya kick in agak terlalu kemelajuan kemelajuan nah cuma beda cerita begitu kita oper ke sport mode nah di sport mode itu rasio pedal gasnya itu berubah jadi lebih agresif dan shiftingnya jadi RPM yang lebih tinggi kalo ini sport ini di sport juga apa yang terjadi sama aja ya untuk transmisinya sama ke sport juga sama-sama sport berangkat dari RPM rendah ke RPM tinggi yang penuh torsi terasa agak berat karena mungkin turbo lag itu tidak masalah karena kami suka turbo tau-tau udah lari segini tau-tau udah lari segini gak terasa ini saking enak suspensinya ya itu karena suspensi lari segitu tuh gak terasa kita pasang cruise control tes 80 km per jam gak usah pake sport mode eco mode aja eco mode kemudian kita reset dapet berapa dengan cruise control 80 km per jam sayang sekali tidak ada control dan tidak ada menjaga di tengah-tengah garis ya agak heran tuh buat apa ada hill descent control ya mungkin cita-cita mobil ini jadi SUV nah ini armrest itu harusnya kayak VW sekalian gitu bisa ditahan segini nih nah tuh terus bisa dipanjangin gitu kan lucu kalo bisa kayak VW ya bisa sih ngakalinnya begini diganjel bareng ini di tol ya so far itu selama 2 menit sejak kami reset tadi 24,8 km per liter tapi depan nanjak dikit pasti berubah lagi bisa di bawah 20 cruise control itu nyetirnya lebih boros daripada kita nginjek gas ya dia lebih gak sekolah dia hanya komputer saja yang untuk menjaga kecepatan kalo kaki kita pasti lebih sekolah kalo mau nyetir hemat pasti lebih hemat kaki kita berbanding dengan cruise control yang pasti rute luar kota di tol itu sudah pasti di atas 20 km per liter hemat sekali nih 1400 cc nya enaknya mobil turbo itu adalah ketika turbonya gak dipakai ini kan turbonya gak dipakai nih ya busnya minus terus itu pasti kehematannya hampir seperti 1400 cc naturally aspirated biasa tapi begitu dibutuhkan tenaga turbo kick in itu seperti cc ya tergantung busnya berapa bisa seperti 1,5 kali cc nya bisa seperti 2 kali tipe cc nya ini dashboard nya tuh rata gini ya jadi gak ada satu nonjol gitu tengahnya nonjol gak banyak orang yang lebih suka begini 80 km per jam di speedometer di GPS 76 km per jam selama 8,6 km 6 menit berkendara 20,5 km per liter ya kayaknya kalau lebih jauh lagi bisa lebih hemat lagi oh iya rasa remnya itu halus ya pakem menggigit tapi halus injekannya tuh halus gak sensitif pedal gas nya juga sama gak sensitif yang tadi kami bilang seperti gak maju-maju nah mengenai gas kita tes 0 ke 100 km per jam tidak waktunya hemat-hematan lagi sekarang waktunya boros-borosan langsung aja dari sini ya 1,2,3 aduh berangkatnya kenceng loh eh not bad kan bener kan 10,15 detik 0 ke 100 km per jam dengan adanya rian detumbuhan di belakang yang tidak terlalu berat sebenernya AC nya nyala temperatur sangat paling rendah dan blowernya 3 harusnya satu tadi 10,15 ini kayaknya kalau AC mati gak ada rian pasti tembus 10 coba AC matiin ya traction control off matiin berangkatnya tuh agak agak lemah di S tadi lupa di S tapi ininya udah sport driving mode nya tahan rem AC mati ntar pake sistem tahan rem ya ah tetep berat rawungan turbo nahan rem ternyata lebih lambat nahan rem dan tidak pake AC ternyata lebih lambat traction control nya padahal off nih lebih lambat 10,32 ini DCT nya dual clutch nya ini dual clutch yang model nyaman ya dia gak jedung jedung gitu kayak VW ini ngopernya tuh nyaman cuma begitu di sport memang nyetirnya tuh jadi lebih menyenangkan gitu dengan gas yang lebih sensitif dan RPM ngopernya tuh lebih tinggi sayangnya gak pake jarumnya jadi kita mesti baca tuh 1,9 1900 RPM 1800 tuh gak ada digit di belakang lagi cuma 1 digit di belakang koma yaudah pokoknya kurang lebih 10 detik ya 0 ke 100 km per jam overall mengenai nyetirnya mobil ini nyetirnya ya kalau overall semuanya biar face over aja nanti nyetirnya mobil ini tuh kami suka cocok kami suka untuk nyetir mobil ini sehari-hari tidak terlalu besar luarnya tapi dalemnya lega dan duduk belakangnya enak jadi pake supir masih sangat enak kami jadi kepikiran kami jadi kepikiran menggantikan Innova kami dengan ini tuh kan nyetir langsung tuh bisa 27,5 km per liter tuh 28 kita nahan antara 70 sampai 80 km per jam tapi kalau macet-macetan di dalam kota kalau jam-jam pulang kantor itu ya 9 km per liter kurang lebih kalau misalnya bukan jam pulang kantor di dalam kota itu kurang lebih 11 sampai 13 km per liter tetep hemat mobil ini memang tidak bisa dibandingkan dengan LMPV lebih banyak yang ditawarkan pada mobil ini termasuk tenaganya yang membahagiakan untuk yang berturbo ini maka memang wajar kalau harganya di atas LMPV karena ini harganya 449 juta bagaimana kalau anda tidak butuh tenaga besar bisa juga pilih yang non-turbo dengan harga 389 juta ya jadi dapat mesin dengan tenaga 115 PS dan torsi maksimal 144 Nm saja versi non-turbo juga mendapatkan ROW kedua tanpa Captain Seed jog biasa dengan belah 60-40 ada 6 pilihan warna kami suka melihat yang sparkling silver seperti mobil tes ini overall mengenai Kia Cairns secara bentuk Cairns atau tidak itu maksudnya keren atau tidak itu masalah selera awalnya kami tidak suka melihat bentuknya tapi setelah memegang mobil ini selama beberapa hari jadi suka cocok untuk anda yang butuh MPV tapi punya budget lebih dari LMPV cocok sekali dengan yang suka ngebut semua ini adalah opini pribadi saya kami tim otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel motomobi omobi dan messmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati